Yolo guys, bertemu lagi di channel Dance Techno, channel tutorial dan teknologi. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba membagikan sebuah tutorial tentang cara transfer saldo GoPay ke orang lain yang juga menggunakan GoPay. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke tutorialnya. Nah, pertama-tama kita tentunya bisa buka aplikasi GoJek, karena GoPay sendiri letaknya di GoJek tentunya. Dan di sini bisa kalian lihat, kita telah berada di aplikasi GoJek dan jumlah dari saldo GoPay saya adalah 27513. Nah, langkah selanjutnya adalah di sampingnya ini ada menu bayar, kita klik. Nah, langkah selanjutnya adalah di sini, kalian bisa klik menu atau kolom ketik nama atau nomor HP buat kirim, yang ini. Dan muncul kontak telepon yang ada di HP kita. Nah, di sini kalian bisa pilih nomor GoPay yang mau kalian transfer dari kontak yang ada di HP kalian tentunya. Atau jika kontak tersebut belum kalian simpan, kalian bisa ketikkan di sini. Di sini kebetulan kontaknya belum saya simpan. Nah, di sini muncul hasil pencariannya, bayar ke nomornya ini. Klik di sini untuk lanjut ke pembayaran. Kita klik. Dan di sini muncul tampilan hati-hati sebelum kirim uang. Apakah kamu bisa percaya sama orang lain? Kami nggak bisa menjamin kerugian saldo dari penipuan. Di sini kita klik percaya dan lanjut. Nah, di sini di atas ini ada muncul inisial nama si penerima dan nomornya. Kemudian di sini kalian bisa isi nominal yang mau kalian transfer. Nah, untuk minimal transfer adalah 1 rupiah. Jadi, kalian bisa transfer mulai dari 1 rupiah. Nah, di sini kita akan transfer 1 rupiah dan kita klik konfirmasi. Nah, muncul review pembayaran. 1 rupiah, bayar ke. Di sini kita klik konfirmasi dan bayar. Masukkan pin gopay, kita masukkan 6 digit pin kita. Oh ya, di sini saya lupa bilang bahwa ketika kalian transfer ke sesama gopay, itu tidak akan dikenai biaya admin alias gratis. Nah, ini dia. Kita coba klik yang ini di atas ini. Ini adalah yang baru kita kirimi. Nah, di sini. Kemudian di sini kita coba kembali. Ke awal seperti ini. Ke menu utama. Dan di sini kita cek saldo gopay kita. Saldo gopay kita telah berkurang. Dari yang sebelumnya, 27513. Sekarang jadi 27512. Dan di sini untuk mengecek riwayat transaksinya atau struk transaksinya, kalian klik ini. Klik dan cek riwayat. Dan di sini, di paling atas ini, dikirim ke... Kita coba buka. Dan ini dia, struk transaksinya seperti ini. RP 1 rupiah dikirim ke metode pembayaran gopay status selesai. Jadi, di sini transfer 1 rupiah pun bisa. Asal kesesama gopay. Dan tanpa biaya admin tentunya. Nah, itulah dia cara transfer saldo gopay ke orang lain yang juga menggunakan gopay. Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. See you next video. Bye-bye.